ini cara selanjutnya untuk melakukan penginjakan ke game PS3 ini video saya yang kedua bagi teman-teman yang langsung melihat video ini saya sarankan untuk melihat video saya yang pertama dulu agar pengerjaannya bisa sempurna jadi ini adalah PS3 CFW 481 tadi yang berisi game Angry Bat selanjutnya kita hidupkan dulu PS3 AWV PS3 AWV ini saya pakai kabel AV karena keterbatasan televisi yang ada jadi saya pakai AV nah ini ini tampilan PS3 AWV nah ini PS3 AWV itu perbedaannya dengan CFW yang pertama tidak ada multi-man yang kedua tidak ada package manager disini langsung process and store ini artinya ini adalah PS3 versi AWV oke nah selanjutnya kita pasang kabel LAN kabelan yang pertama kita pasang ke PS3 CFW selanjutnya kita pasang ke PS3 AWV jadi pastikan benar-benar terpasang terhubung ini PS3 CFW PS3 AWV oke oke nah selanjutnya kita kembali ke masterannya PS3 CV ini saya ganti dulu ya ke HDMI karena masternya PS3 CFW tadi saya pakai HDMI nah ini jadi bedanya disini ya CV pakai multi-man pakai package manager caranya di menu setting ini menu setting ambil system setting terus bawah data transfer utility enter oke nah untuk masterannya kita pilih yang pertama ini artinya PS3 CFW yang masteran kita akan transfer ke PS3 AWV jadi kita pilih nomor 1 enter 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 lagi nah ini artinya white thing to transfer jadi kita kembali ke AP yang mana ada tampilan dari PS3 AWV tadi kita kembali ke AP nah itu PS3 AWV caranya hampir sama pilih setting sistem setting terus ke bawah data data transfer utility enter lagi enter nah untuk PS3 AWV kita pilih yang nomor 2 nah jadi yang pertama tadi untuk PS3 CFW yang nomor 2 untuk PS3 AWV nah kita pilih nomor 2 artinya PS3 AWV menerima transferan dari PS3 CFW enter sekarang kita tunggu nah ini artinya PS3 CFW kita sudah terkoneksi dengan PS3 AWV jadi otomatis data yang ada di PS3 AWV ini akan di format yes yes nah ini dalam proses penformatan di PS3 kita CFW ini otomatis akan di format ada sistemnya sendiri setelah saya format restal sendiri ini ini adalah proses penginjekan game PS3 CFW ke PS3 AWV jadi kita berhasil ya itu waktunya 2 menit ya karena gini cuma angry bear jadi sengaja saya ambil game yang kecil agar prosesnya bisa cepat nah ini adalah proses transfer dalam proses transfer hal yang perlu diperhatikan itu tidak boleh kabelannya terputus jika kalau kabelan terputus otomatis kita harus mengulang lagi dari awal dipastikan kabelannya tidak diganggu tempatkan PS3 anda ini di tempat yang tidak bisa diganggu atau dijangkau oleh anak-anak ini baru satu game ya kalau anda mau transfer 10 atau 15 game itu bisa mencapai 1 jam 2 jam bahkan bisa sampai 4 jam tergantung kapasitas game dan banyak game nya dan satu lagi pastikan juga PS3 OFV anda itu mampu menerima transferan data dari PS3 CFV artinya hard disk di PS3 OFV harus lebih besar atau sama besarnya dengan PS3 CFV yang anda indik karena kalau PS3 nya CFV di besar dari OFV itu tidak akan bisa di transfer ini gagal jadi jangan lupa like dan subscribe di channel youtube saya karena saya akan terus memberikan tutorial yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian sama teknisi ataupun bagi yang pengen belajar PS3 boleh silahkan hubungi saya nah ini artinya data transfer complete game kita berhasil baik teman-teman saya akan restart sendiri nah ini game yang kita transfer tadi jadi di dalamnya juga ada multiman file multiman juga terkopi otomatis jadi ini kita hapus saja karena ini tidak akan bisa dipakai di OFV game multiman yang kita hapus saja nah ini game yang kita buat tadi ini game yang ada di OFV sekarang kita lihat di menu ADMI nah ini tampilan yang ada di master kita belum saya kembalikan ini yang CFB tadi back nah ini PS3 CFB kembali ini ini game dah sekian dulu tutorial injek game PS3 CFB 2 OFV dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel youtube saya agar saya bisa men-share tutorial yang lain di PS3 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali